Komisi Pemilihan Umum RI menegaskan bahwa surat Amikus Kurae atau sahabat pengadilan bukanlah alat bukti sengketa Pilpres 2024. Pihak-pihak yang mengajukan Amikus Kurae, termasuk pula Ketua Umum PDIP Mikawati Soekarno Putri dan juga Rizik Syihab. Anggota KPURI Idam Holik menegaskan Majulis Hakim telah memberikan seluruh pihak yang terlibat dalam sidang sengketa Pilpres untuk menyampaikan alat bukti tambahan. Baik itu Anies Baswedan, Muhammad Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD sebagai pemohon. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumiraka selaku pihak terkait, KPURI sebagai termohon dan Bawaslu selaku pemberi keterangan. Alat bukti harus memuat atau berisikan fakta objektif atas sebuah peristiwa. Idam juga menegaskan bahwa Undang-Undang Pemilu maupun peraturan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres tidak memuat satupun istilah Amikus Kurae. Idam mengutip Undang-Undang MK yang pada intinya telah mengatur bahwa Majulis Hakim membuat putusan berdasarkan alat bukti. Jenis-jenis alat bukti itu pun sudah diatur di dalam balet yang sama, yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi secara elektronik. Sebelumnya diberitakan, dokumen Amikus Kurae Megawati diserahkan melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang didampingi Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Dalam surat tersebut, Megawati menambahkan tulisan tangan yang berisi pesan agar MK mengambil putusan yang menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.